Intro Jeruji Bui menanti Jokowi Presiden di luar ambang kesadarannya Halo, selamat malam. Apa kabar Anda semua? Redaksi telah menyiapkan serangkaian informasi menarik di perjumpaan awal pekan ini. Senin 24 Juni 2024, bersama saya Arief, segera kita mulai dengan membuka kado untuk Presiden Jokowi. Tiga hari lalu, Presiden Jokowi menerima ucapan selamat atas pulang tahunnya. Di media sosial, sederet penulis menyirimkan parsel berupa tulisan bernada kritis, salah satu di antaranya serasa mengunjang ruang istana. Jeruji besi menanti Jokowi. Krisis kegagalan pengkhianatan pendukung, power yang merduk, dan keterpurukan diri mulai menghiasi kehidupan Jokowi. Jika Jokowi tidak segera bertobat, kehancuran dunia dan akhirat bakal segera terjadi. Jokowi dari awal memerintah hanya sibuk mengurus diri sendiri dan keluarganya. Semua janji ketika kampanye hanya lip service, sehingga begitu dia memimpin, semuanya terlupa. Karena memang niatnya bukan untuk mengabdi kepada rakyat. Selama ini, pencintaan Jokowi memang ajaib. Ia tampil dengan sosok sederhana, merakyat, mengenakan kemeja putih, tangan dilipat, masuk gorong-gorong, pelusukan ke pasar-pasar rakyat dengan mukaan deso dan bicara teramat sederhana. Ia telah menyihir alias menipu hampir seluruh rakyat Indonesia, para jenderal, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta kalangan terpelajar dari dunia kampus. Walaupun pada akhirnya, para guru besar menyesal karena merasa tertipu Jokowi. Di periode kedua pencapresanya tahun 2019, banyak pihak yang sudah sadar dan balik arah dengan mendukung Prabowo. Tapi, Oligar Gitaipan lebih cekatan menerekam kedunguan dan keragusan Jokowi yang rela menjadi jongos. Target harus menang dengan segala cara telah mengorbankan nyawa 894 petugas KPPS dan lebih dari 5.000 petugas menderita sakit misterius. Saat itu, KPU, Bawaslu, dan MK sudah dibeli Oligar Gitaipan sehingga kemenangan Prabowo Sandi dirampas untuk kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Tahun 2004, kekuasaan Jokowi bukan saja dikendalikan para Oligar Gitan Cina Komunis tapi Jokowi sudah kerasukan iblis kekuasaan seluruh lembaga, institusi, dan pejabat di bawahnya para poser dan diehard dan ulama dikerahkan untuk memanipulasi dan memenangkan Pasron 02 dimana jawab presnya adalah Gibran bin Jokowi. Belum yakin bisa memenangkan Pasron Jokowi-Ma'ruf Amin Kemenangan Pasron 02 benar-benar hasil kaya sah dengan penyalahgunaan kekuasaan Jokowi. Ada dukungan kuat, Jokowi melakukan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan dan membangun dinasti sehingga terkesan ketagihan berkuasa, addicted to power. Ia sangat ketakutan jika sudah lengser karena beberapa alasan. Pertama, ijazah Jokowi diduga memang palsu yang menjadikan kepemimpinan Jokowi tidak sah dan bisa dipidana. Selama berkuasa, Jokowi bisa memanipulasi hukum dan mengendalikan peningkat hukum. Tapi bagaimana nasib setelah lengser? Jurujibui menanti Jokowi. Kedua, kasus kecurangan pemilu 2019 dan 2024 di mana bukti kecurangan pil persangat banyak tinggal menunggu peningkat hukum yang berani dan jujur. Maka, kecurangan pemilu bakal diproses secara adil dan transparan. Ketiga, kasus telasnya enam laskar EPI secara biadab bakal diusut lagi. Diduga, penyiksaan tersebut melibatkan pimpinan dan aparat TNI Polri bahkan tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan Jokowi. Habib Rizik siap, bersumpah akan mengejar pelaku dan aktor intelektual pelaku pembantaian sampai ke lubang semut. Dan di akhir kelat, ia akan menuntut keadilan bagi mereka. Keempat, kasus pembunuhan para ulama dan ustad. Kasus kematian Seh Jabir, Tangkujul Kanain, Ustadz Maher, Ed Toibbi ada unsur pidana yang bakal dibuka lagi jika Jokowi lengser. Dan, kasus lain adalah dugaan korupsi Jokowi sekeluarga yang sekarang belum tersentuh hukum. Selama ini, semua lembaga penegak hukum menjadi alat kekuasaan Jokowi. Faisal Asagaf dan kawan-kawan bertekad menjebloskan Jokowi ke penjara selepas lengser Oktober mendatang. Sehebat-hebatnya Jokowi membuat tipu daya Allah pasti lebih baik dan berlaku. Jokowi bakal tersandung karma atas kejahatannya selama 10 tahun memimpin Indonesia. Sebuah kajian politik di Jakarta juga mendiskusikan perilaku Presiden Jokowi di penghujung masa tugasnya. Mereka mencoba menggunakan Sanepo atau Sendiran Jawa untuk menembus kekerasan hati Jokowi. Seorang peserta diskusi kajian politik merah putih pada akhir pekan lalu tanpa prorok langsung presentasi layaknya seorang ahli memaksa teman diskusi harus menuruti idenya. Terjaga, adab, disipin, saling menjaga, menghormati, dan menghargai pendapat. Presentasi pun terus berjalan. Sasarannya pada perilaku Presiden Jokowi yang di akhir masa jabatan semakin kacau. Bukan kesan, tetapi benar-benar dirasakan. Bukan katanya, tetapi benar-benar fakta. Sebagai rakyat merasa kesal, muak, menyaksikan pola tingkah Jokowi sebagai pengendali dan pengelola negara tanpa pakem. Jangankan norma, etika, dan sepan santun. Adab kendali, konstitusi, dimainkan seenaknya. Semua yang menghalangi kepentingan diri keluarga dan kroni langsung dirombak. Bahkan, Jokowi membuka lapak grosir, kepres, perpres, inpres, dan instrumen hukum yang dioperal murah. Kendali dan tata kroni negara sangat amburadul. Presiden sama sekali tidak peduli dengan kritik, petisi, dan demonstrasi. Peserta diskusi dari Fakultas Sastra menghela nafas panjang, sekaligus mengungkapkan rasa kesal terhadap Presiden yang tidak lagi peduli konstitusi. Abai dengan pertimbangan rasa dan nurani. Jokowi itu seorang Jawa yang tidak Jawa nih. Kita coba pake sindiran atau sanepo Jawa untuk menembus hatinya yang membeku. Kementus orang pecus merasa bisa, tapi gak pecus alias suka membual. Kakean geluduk kurang udan, terlalu banyak bicara tanpa bukti. Keinginan Jokowi sangat besar, tapi tidak sesuai kemampuan. Suka menyomongkan kekuatan dan kekuasaan. Ia akan menemui musibah yang tidak disangka-sangka. Kesandung ing rato, kependus ing tawang. Menghadapi Presiden seperti gambaran di atas, peserta diskusi sepakat buat jalan pilihan, yaitu melakukan perlawanan total. Sekali bergerak, rezim harus rontok. Kalau itu belum efektif, untuk sementara istirahat total menunggu Jokowi lengser. Begitu Jokowi turun, selesakan dengan tuntas dan lugas. Informasi tersebut mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Insya Allah, esok hari kami akan menjumpai Anda kembali lewat channel FNN TV. Tak lupa kami sertakan selembar puisi penggugah kesadaran berbangsa. Terima kasih, sampai jumpa. Kini negeri ini berubah jadi negeri copet, maling, dan rampok. Bandit maklar, pemeras, pencoleng, dan penipu. Negeri penyogok dan koruptor. Negeri yang banyak omong, penuh fitnah kotor. Begitu banyak pembohong, tanpa malu-malu mengaku berdemokrasi. Padahal, di benak mereka mutlak dominasi uang dan materi, tukang dusta, ceku intrik, dan ingkar janji. Kini, mobil, tanah, deposito, dinasti, relasi, dan kepangkatan, politik, ideologi, dan kekuasaan disembah sebagai Tuhan. Ketika dominasi materi menggantikan Tuhan. Kini, negeri kita penuh dengan uang edan, gendeng, dan siling. Negeri padat, cermah, gelo, garelo, kurang ilo. Manusia gila kronis, motologis, secara klinis, nyaris sempurna. Info usta. Jika penjahat-penjahat ini dibawa di depan meja pengadilan, apa betul mereka akan mendapat sebenar-benar hukuman atau sandivara tipu-tipuan terus-terus diulang dimainkan. Difonis juga, tapi diringan-ringankan. Bahkan berpuluh-puluh dibebaskan. Lantas, yang berhasil mengelak dari pengadilan, laru keluar negeri dibiarkan. Dan semuanya itu tergantung pada besar-kecilnya uang sogokan. Di Rebun Kerajina, koruptor dipotong kepala. Di Kerajaan Arab Suri, koruptor dipotong tangan. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanan. Kemudian, berhanyutlah nilai-nilai lur luar biasa tingginya. Nilai keimanan, kejujuran, rasa malu, kerja keras, tenggang rasa, pengorbanan. Tanggung jawab ketertiban, pengendalian diri, remuk berkeping-keping. Akhlak bangsa remuk berkeping-keping. Dari barat sampai ke timur, berjajar dusta-dusta, itulah gini Indonesia. Syogok-menyogok menjadi satu, itulah tanah air kita Indonesia. Kami muak dan bosan. Muak dan bosan. Kami sudah lama kehilangan kepercayaan. Terima kasih. Terima kasih.